Presiden Palestina Mahmud Abbas menyalahkan Hamas atas perang terus berlanjut di jalur Gaza. Abbas juga menyalahkan Israel dan Amerika Serikat yang dinilai bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan puluhan orang di Gaza pada Sabtu, 13 Juli 2024. Komentarnya menandakan meningkatnya ketegangan antara faksi Fatah pimpinan Abbas dan kelompok Islam Hamas, yang menuduh Presiden Palestina itu memihak Israel. Abbas mengutuk serangan Israel yang ditujukan membunuh kepala militer Hamas, Muhammad Deif dan ajudannya. Masih belum jelas apakah Deif atau wakilnya tewas dalam serangan yang menewaskan sedikitnya 90 warga Palestina dan melukai 300 orang. Namun Abbas menyalahkan Hamas, yang melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober di Israel. Menanggapi Abbas, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri menggangap pernyataan Presiden Palestina itu sebagai keberpihakan ke Israel. Pemimpin Hamas lainnya, Basem Naim mengatakan Abbas harus disalahkan atas kegagalan mencapai kesepakatan persatuan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia